Hai saudaraku, dalam dunia digital saat ini, segala hal yang kita butuhkan sudah tersedia di dalam satu platform aplikasi yang memudahkan akses para penggunanya. Namun, justru tidak demikian dalam hal berdoa. Apa yang terlintas dalam benak kita setiap mendengar kata berdoa? Apakah kita menganggap doa hanya sebatas kata-kata kepada Tuhan? Adakah kita pernah selalu berucap doa pada saat kita sedang beraktifitas? Atakah kita terlalu asik dengan dunia kita sendiri dalam mindset bebas dalam regaman? Pada kenyataannya, semakin kita terbawa suasana akan euforia digital, maka semakin kita mengabaikan untuk berdoa. Bapak Paus pernah sehat untuk mengajak kita agar berdoa kapan saja dan dalam keadaan apa saja. Karena, bila seseorang tersebut berdoa, dia seperti jatuh cinta dengan dirinya sendiri kemanapun dia melangkah. Semoga kita menjadikan doa sebagai nafas dengan kita. Sehingga, kita pun semakin hari semakin mensyukuri karunia Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih telah menonton!